Ada 6 prinsip yang wajib teman-teman tahu agar copywriting teman-teman makin persuasif. Nah, apa aja 6 prinsip itu? Ya, kita akan bahas setelah ini. Jadi, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Reas dari Upgrade.id Media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk meningkatkan onset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kamu akan belajar apa aja sih 6 prinsip persuasi yang mana sebenarnya ini nggak hanya dipakai untuk copywriting aja, tapi dalam aktivitas, teman-teman, aktivitas pemasaran atau hal-hal lainnya ini juga sangat kepakai nih. Terutama dalam aktivitas seharian, teman-teman. Jadi, apa aja 6 prinsip itu? Akan kita bahas ini ya. Jadi, saya langsung share screen aja. Jadi, 6 prinsip ini, teman-teman, bukan saya yang buat tapi saya kutip dari sebuah buku yang cukup fenomenal namanya Influence, The Psychology of Persuasion. Kalau teman-teman melihat, ini sudah terjual 5 juta. 5 juta salinan di seluruh dunia, teman-teman. Dan ini bersebahasa Inggris. Jadi, nanti bisa cek aja ya bukunya ya. Karyanya Robert Jaldini. Jadi, 6 prinsip itu apa aja sih, teman-teman. Jadi, sebenarnya ini nggak hanya kepakai di copywriting tapi dalam aktivitas, teman-teman, juga kepakai. Yang pertama adalah namanya reciprocity atau timbal balik. Nanti akan bahas lebih detail. Yang kedua adalah social proof atau bukti sosial. Yang ketiga adalah komitmen dan konsistensi. Yang keempat, authority. Yang kelima, liking. Dan yang keenam, scarcity. Jadi, dengan teman-teman mempelajari 6 prinsip ini semoga nanti dengan teman-teman mempelajari dan teman-teman menerapkannya copywriting teman-teman bisa lebih persuasif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah reciprocity. Reciprocity itu apa sih? Kalau saya akuti dari Wikipedia, dalam psikologi sosial, timbal balik adalah norma sosial untuk menanggapi tindakan positif dengan tindakan positif lainnya menghargai tindakan baik. Jadi, mungkin agak membingungkan. Tapi, paling gampangnya adalah mungkin teman-teman di sini sering dengar ya kenapa ada sebuah kutipan selling-selling dulu, sharing kebalik ya. Sharing-sharing dulu harusnya. Selling-selling kemudian. Ini saya ganti ya. Jadi, kenapa ada prinsip sharing-sharing dulu, baru selling-selling kemudian. Baru selling-selling kemudian. Selling-selling kemudian. Oke. Oke. Ya. Kenapa ada prinsip sharing-sharing dulu, selling-sharing kemudian. Kenapa kita harus memberi dulu? Karena saat teman-teman bisa memberi seseorang ya, entah itu memberikan konten, atau teman-teman memberikan nilai lebih. Misalnya, waktu itu saya pernah jualan pecah belah, teman-teman. Jadi, kayak piring, mangkuk, panci, dan lain-lain gitu kan. Nah, dia nggak request pakai bubble wrap, tapi saya tambahin bubble wrap, atau saya tambahin kayak kardus seba. Sehingga saya memberikan nilai lebih, teman-teman, dan mereka itu kayak, uh, enak ya belanja di sini ya, dapat bonusnya banyak. Atau bisa memberikan bonus-bonus lain. Nah, dengan teman-teman itu memberikan reciprocity seperti ini, orang itu akan, bahasanya kayak sungkan ya, nggak enak gitu kan. Saat mereka nggak enak sama teman-teman, saat mereka sungkan, mereka itu lebih mudah dipersuasi, teman-teman. Ya, tapi jangan gunakan prinsip ini untuk teknik negatif ya, teman-teman ya. Untuk hal yang negatif ya. Tapi dengan teman-teman mengetahui resip ini, teman-teman nanti bisa lebih mudah memersuasi orang lain, ya, dengan reciprocity. Jadi, wajib banget buat teman-teman di sini yang pertama, melakukan reciprocity. Mulai dari hal yang simpel aja. Mungkin mengucapkan selamat long tahun. Atau mungkin mengucapkan kayak, selamat tahun baru gitu kan. Atau memberikan bonus-bonus tertentu. Yang mana mungkin bonus itu relate juga buat mereka. Dan bisa membuat mereka itu kayak, wah, happy ya belinya di sini. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah social proof. Social proof itu apa, mas? Social proof itu bukti sosial. Ya, paling simpelnya, contohnya seperti ini. Ini saya ada sebuah berita menarik, teman-teman yang baru-baru ini ya. Juni, ya. Viral, lowongan kerja, nongkrong di kafe, dan dapat gaji. Kenapa ada sebuah kafe, dia itu membuat sebuah lowongan kerja? Jadi, dia itu menggaji orang-orang untuk nongkrong di kafe-nya, teman-teman. Dapat makan, mungkin dapat minum, dan dapat uang. Kenapa? Karena mereka tahu ada yang namanya social proof. Jadi, saat kita lihat, ada sebuah kafe nih. Teman-teman, katakanlah teman-teman, gampangnya gini. Teman-teman mau datang, mau kafe gitu kan. Ada dua kafe bersebelahan. Yang satu rame, yang satu sepi. Nah, teman-teman mungkin pilih mana? Ya, kebanyakan dari kita pilih yang rame. Karena di pikiran kita adalah rame pasti enak. Walaupun ada juga orang-orang yang berpikir kayak, ya sepi aja, saya nggak suka yang rame-rame. Ada juga. Tapi kalau kita ambil dari mayoritas orang, teman-teman, dan ini ada sebuah berita, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa yang rame, yang enak. Jadi, social proof itu ada banyak. Seperti kayak testimoni, endorse, jumlah pengguna, sudah diliput berapa media, sudah berdiri berapa-apa, dan lain-lain. Itu kenapa, teman-teman, kalau saya promosi kelas cooperating, saya selalu menambahkan social proof-nya. Contohnya, yuk gabung kelas cooperating bareng 4.000 member lainnya. Nah, kenapa saya tambahkan seperti itu? Agar orang tahu bahwa, uh, banyak ya membernya kelas cooperating. Karena banyak, itu lebih mudah mempersuasai orang dibandingkan kalau kita nggak menambahkan social proof. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah komitmen dan konsistensi. Jadi, ini sebenarnya nggak hanya kepakai di cooperating, tapi dengan teman-teman itu kepakai di aktivitas sehari-hari, teman-teman ya. Jadi, anggapnya kayak gini, gampangnya ya. Teman-teman mau beli apa? Katakanlah, mau beli rumah. Contoh ya, di dua agent yang sama-sama teman dekat kamu. Oke? Yang satu, dia itu fokus di properti aja. Yang satu, dia palugade. Jadi, hari ini jualan properti, besok jualan sembako, besok jualan skincare, besok live di TikTok, jualan otomotif. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu dua orang ini dan kamu waktu kebetulan ingin cari rumah, kamu pilih yang mana? Kalau saya akan pilih yang, ya, yang fokus di satu orang dan konsisten. Kenapa? Karena dia fokus di satu itu dan dia mendalami bidang itu. Nah, itulah yang dimaksud komitmen dan konsistensi. Salah satu faktor gitu ya. Jadi, dengan teman-teman itu berkomitmen atau teman-teman konsisten. Contoh lagi itu kayak misalkan ini. Teman-teman lihat dua content creator nih. Yang satu, posting terus. Yang satu, jarang posting gitu kan. Nah, teman-teman lebih mudah terpertuksi yang mana. Jadi, itulah yang dimaksud komitmen dan konsistensi. Dengan kamu berkomitmen, teman-teman, dan kamu konsisten di satu topik, itu lebih memudahkan authority. Authority itu apa? Authority itu kewenangan. Jadi, hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi, kalau menurut saya sih definisinya agak membingungkan ya. Tapi, authority itu simpelnya kayak gini. Authority simpelnya kayak gini. Kalau misalkan, teman-teman, kalau saya, saya misalkan ya, saya ngajar tentang kecantikan atau saya ngedukasi kamu tentang kecantikan. Mungkin atau 100% kayaknya kamu nggak percaya. Kenapa? Karena saya nggak ada authority di sana. Mungkin saya lebih ada authority di bagian copywriting atau digital marketing. Jadi, kalau saya ngajar tentang itu kamu nyambung. Sementara kalau saya yang ngajar kecantikan, teman-teman, kamu nggak nyambung. Mungkin kamu lebih nyambungnya kalau yang ngomong Dr. Jatli. Itu lebih nyambung. Kenapa? Karena dia ada authority di sana. Dia ada kewenangan atau dia punya, ya dia dikenal sebagai orang yang seperti itu. Jadi, itu kenapa alasan kita selalu mendukung kamu sebagai profesional atau bisnis seperti melakukan personal branding. Kenapa? Dengan membangun personal branding, teman-teman, kamu punya authority. Dengan kamu punya authority, copywriting-mu bisa lebih persuasif. Contohnya, kalau misalkan, kenapa kalau kayak Jack Ma memberikan motivasi, itu lebih keren dibandingkan saya mungkin. Yang motivasinya itu sebenarnya sama. Karena dia udah punya authority di sana. Karena dia udah punya pengalaman, jam terbang, dan udah terbukti menghasilkan. Itulah yang namanya authority. Yang kelima apa? lima liking. Liking itu apa? Liking kesukaan. Jadi, kalau misalkan, contoh lagi ya, teman-teman lihat dua orang, dua toko yang menjual produk yang sama, harga yang sama, bonus yang sama, tapi yang satu ini orangnya men-chat, yang satu ini orangnya menyenangkan, fast response, chatnya balasnya cepat. Tentu, teman-teman, kalau sama saya, saya akan lebih tertarik sama yang menyenangkan. Itu kenapa ada sebuah kutipan yang saya kutip, yang mana kutipan itu seperti ini ya. Menjadi orang penting itu menyenangkan, tapi lebih penting menjadi orang yang menyenangkan. Jadi, dengan teman-teman menjadi orang yang menyenangkan, teman-teman lebih mudah mempersuasi orang lain. Dan yang terakhir adalah scarcity. Scarcity itu seperti yang kita tahu, kelangkaan. Nah, ini paling sering dipakai di copywriting ya. kayak, diskonnya berakhir hari ini, harga dapat berubah sewaktu-waktu, shocknya 10 bis saja, siapa cepat dia dapat, dan lain-lain. Nah, dengan teman-teman menerapkan 6 prinsip ini, walaupun mungkin teman-teman agak bingung, karena ini kan hanya sebagai mindset saja dan banyak hal nggak teknis, tapi semoga prinsip-prinsip ini teman-teman dapat memudahkan teman-teman untuk nanti dapat teman-teman praktikan ya dalam manuskopi. Mungkin itu saja teman-teman di video ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa teman-teman praktikan. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu saja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video-video yang lain.